Indonesia akan menggelar latihan militer terbesar dengan Angkatan Laut Rusia. Hal ini sekaligus menandai hubungan kedua negara yang semakin erat, khususnya dalam hal kepentingan strategis. Menurut antara news, 23 Oktober 2024 dalam artikel berjudul TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia, latihan perang perdana di Surabaya 4 sampai 8 November. Menyebutkan bahwa latihan operasi militer perang, OMP, perdana di Surabaya Jawa Timur pada 4 sampai 8 November 2024 yang disebut latihan bersama, LATMA, Oruda, 2024. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal. Laksamana pertama, TNI 1 Medewira Hadi Arsanta Wartana, menjelaskan latihan itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan TNI, AL, dan Angkatan Laut Rusia dalam Navy to Navy Talk pada 2018. Latihan itu, dia menjelaskan bertujuan meningkatkan kerja sama antara Angkatan Laut Dua Negara, memperkuat interoperabilitas, serta menguji kemampuan prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut. Dia melanjutkan berbagai persiapan untuk LATMA, Oruda saat ini telah digelar di Markas Komando Koharmada STNI AL di Surabaya. Rangkaian itu mencakup rapat membahas rencana garis besar LATMA Oruda 2024 yang dipimpin oleh Panglima Komando Armada Dua Laksamana Muda, TNI Ariantio Kondrowibowo. Dalam laporan sebelumnya, dikutip dari Smotrim Notru pada 7 Agustus 2024 dalam artikel berjudul Latihan pertama Angkatan Laut Rusia dan Indonesia akan digelar di Jawa pada bulan November. Rencana latihan bersama antara Rusia dan Indonesia ini sudah diungkapkan Agustus 2024 lalu oleh Panglima TNI Angkatan Laut Laksamana Madya, Deni Hendrata. Laksamana Madya juga mengatakan, acara mendatang akan menjadi latihan gabungan pertama antara Angkatan Laut Indonesia dan Rusia. Selama 79 tahun kemerdekaan negaranya belum pernah ada acara serupa yang diadakan antara kedua negara tambahnya. Pemimpin militer tersebut mencatat bahwa latihan ini dimungkinkan berkat konsep kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Latihan Oruda akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pangkalan, pelabuhan, di Surabaya, dan laut di wilayah Laut Jawa. Nantinya, tiga kapal akan ambil bagian dalam latihan tersebut. Hendrata juga mencatat bahwa materi pelatihan saat ini sedang aktif disesuaikan karena perlunya harmonisasi prosedur dalam bahasa Rusia. Sebelumnya, negara tersebut, menurut dia, pernah diundang latihan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pada bulan November, rombongan kapal armada Pasifik akan melakukan kunjungan persahabatan di pelabuhan Surabaya. Ini akan menjadi tiga korvet modern kita, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov. Kunjungan berbagai kapal kita seperti itu terjadi hampir setiap tahun. Dan ada juga pergerakan masuk arah sebaliknya. Kapal-kapal Indonesia mendatangi kami, katanya. Namun pada bulan November, sehubungan dengan panggilan ini, akan ada latihan Angkatan Laut Skala Besar pertama antara Rusia dan Indonesia. Sambungnya.